Saudara informasi seputar haji, ada rombongan keluarga jem'ah calon haji mengalami kecelakaan beruntun di jalan Translawesi. Satu orang mengalami luka. Kecelakaan terjadi di desa Yosonegoro, Kabupaten Gorontalo. Mobil yang terlibat tabrakan ini mengalami kerusakan. Sebagian penumpang kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah keluarga calon haji asal Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Satu penumpang diantaranya mengalami luka dan telah dibawa ke rumah sakit. Satu lantas Polres Gorontalo langsung melakukan oleh TKP untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Untuk sementara kecelakaan beruntun ini mobil yang dilaporkan berjumlah anak mobil. Nah iya, jadi itu kan berisikan informasi yang kami dapat berisikan rombongan keluarga jem'ah haji. Tapi kan kalau di mobil itu tulisannya rombongan jem'ah haji. Sementara itu sebanyak 20 calon haji dari embarkasi Surabaya terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci yang dikarenakan sakit dan hamil. Calon haji yang sakit bisa diberangkatkan tahun ini mengikuti kloter selanjutnya jika sudah sembuh. Namun calon haji hamil harus menunda keberangkatan hingga tahun depan. Hingga Rabu pagi, embarkasi Surabaya telah berangkatkan sebanyak 54 kloter calon haji ke Tanah Suci. Dari 54 kloter ini total ada 23.874 jem'ah atau 65 persen dari kuota haji yang berkasi Surabaya yang telah berangkat ke Tanah Suci, Mekah. 10 orang ini masih di aslam haji ada 9 orang. Karena sakit ke daerah atau ke rumahnya ada 11 orang. Alasan sakit 7 orang. Tujuh tiga yang adalah alasan hamil. Kalau yang sakit tadi suatu saat di musim haji ini sebut insya Allah bisa diberangkatkan. Tapi yang hamil tidak bisa diberangkatkan. Karena baik karena hamil ya nanti tahun depan kita berangkatkan lalu tidak hamil. Terima kasih telah menonton!